Penyusul aturan pembelian minyak curah dengan aplikasi peduli lindungi Pemirsa, sejumlah pedagang justru enggan menjual minyak curah. Kondisi ini setidaknya terjadi di kawasan Pasar Senen Jakarta Selatan di Panangkini, tidak satupun pedagang yang menjual minyak curah pada konsumennya. Berikut laporan dengan KB Rizka Dior dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Pemirsa hari ini merupakan hari pertama sistem sosialisasi dari pemerintah untuk memperlakukan sosialisasi mengenai pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi atau NikKTP. Namun menurut pemantauan kami, di hari pertama sosialisasi diberjalankan kami melihat untuk di Pasar Senen Jakarta Pusat sendiri tidak ada kios sembako atau kios-kios penjual minyak goreng yang menjual minyak goreng curah atau minyak goreng bersubsidi tersebut. Karena jika tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang ada di sini, mereka sempat menuturkan bahwa mereka akan kesulitan dan mekanisme tersebut dinilai terlalu ribet akan menjalankan traksasi jual-beli ke depannya. Namun seperti yang kita ketahui bersama, nantinya apabila sosialisasi yang akan dijalankan dua minggu mendatang mulai dari hari ini hingga 10 Juli 2022 ini tetap akan dijalankan oleh pihak pemerintah dan dilihat terlebih dahulu seperti apa tanggapan masyarakat. Dan apabila nantinya sistem sosialisasi sudah selesai, tanggal 11 Juli 2022 merupakan hari pertama penerapan tersebut akan dijalankan. Dan nantinya apabila mekanisme tersebut juga akan diterapkan, ini per satu data diri hanya boleh maksimal membeli sebanyak 10 kg minyak goreng curah atau minyak goreng bersubsidi tersebut. Harga tersebut nantinya juga akan sesuai dengan harga ecaran tertinggi yakni 14.000 rupiah per liternya atau 15.500 rupiah per kilogramnya. Dari Jakarta, Rizka Dior, Muhammad Zulkarnen, Gali Bagas, AI News melaporkan.